Tentunya salah satu yang kami dorong, yang kami dorong bagaimana terakreditasi institusi unggul, itu yang kami. Nah kalau belum melihat data yang ada pada kami di VFA itu bahwa kalau UNISMU sekarang itu akreditasi institusi, artinya reakritasi itu akan mendapatkan suatu akritasi unggul sehingga memang harapan kita semua bahwa tahun ini kita sangat mengharapkan sudah ada reakritasi untuk institusi sehingga memang UNISMO sudah mendapatkan akritasi unggul nah di dalam perkembangannya baik dari sisi kelembagaan dari sisi DEM dan semuanya saya kira luar biasa dari sisi juga penerimaan Mahiso Baru juga luar biasa jadi kenapa Mahiso Baru ke situ? karena ada secerta harapan di situ sehingga memang banyak sekali calon-calon mahasiswa yang akan tentunya mendaftar di UNISMO apalagi sekarang ini dengan adanya pameran ini bahwa diharapkan memang para calon mahasiswa tidak salah pilih sehingga memang diharapkan dari UNISMO memberikan yang terbaik lah dalam pameran ini sehingga memang informasi-informasi tentang Bapak-Bapak dan Prodi dan semuanya itu dapat kita di dalam pameran ini Terakhir Pak, apa saranta ke UNISMO untuk pengembangan ke depan? saya kira yang paling pokok UNISMO sekarang bagaimana pengembangan sumber daya manusia itu yang paling pokok karena yakin sekali ketika SDM sudah unggul semua maka proses yang diunggul pasti akan unggul dan biasanya proses yang unggul pasti menghasilkan unggul kemudian yang kedua adalah pengembangan kelembagaannya ya sekarang ini UNISMO tidak boleh lagi bukan-bukan tidak boleh tetapi yang harus diberhasilkan adalah pengembangan S2 dan S3 dengan pengembangan itu maka perseratan daripada S3, S2 semuanya itu kan SDM jadi dengan sendirinya secara tumultan pengembangan SDM itu berkaitan dengan pengembangan kelembagaan terima kasih Pak Kalem